Satreskoba Polres Ngawi mengamankan Aris Dwi Jatmiko, 31 tahun di Desa Bangglean, Kejamatan Jati, Kabupaten Plora, Jawa Tengah, pada minggu 21.25 lalu pada pukul 9 malam. Pelaku diamankan setelah kedapatan memiliki paket ganja. Setelah dilakukan pengembangan, ternyata pelaku memiliki sendiri tanaman ganja dengan tinggi masing-masing pohon lebih kurang 2 meter. Terdapat sebanyak 9 pohon ganja yang ditanam di pot dan polybag. Tanaman ganja berusia sekitar 4 bulan itu diletakkan di belakang rubah. Oleh petugas, tanaman ganja berikut pelaku langsung dibawa ke kantor Satreskoba Polres Ngawi. Kapolres Ngawi, AKBP Iwayan Wina yang mengatakan, pengungkapan ini berawal dari penemuan 1 paket ganja kering, seberat 1,06 gram di Saku Celana Aris Dwi Jatmiko, pedagang angkeringan di Desa Sidolaju, Kejamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi. Setelah dilakukan pengembangan, ditemukan 9 pot tanaman ganja milik pelaku di rumah orang tuanya. Tanaman ganja itu diketahui oleh keluarga pelaku. Pelaku mengaku memelihara tanaman tersebut untuk membuat bonsai. Sementara bibit tanaman ganja didapat pelaku dari temannya secara gratis. Tersangka dengan inisial ADJ ini diamankan pada hari minggu malam di sebuah angkeringan miliknya di Gendingan. Gendingan ini adalah bagian barat daripada Polres Ngawi. Sehingga setelah diamankan, barang bukti berupa ganja kering yang siap edar, kemudian kita laksanakan pengembangan. Akhirnya kita memperoleh 9 pohon ganja ini di rumah tersangka di belakang rumah. Berusaha dibibitkan dari bibit sampai dengan pohon sampai berdiri sekitar 2 meter lebih kalau kita ukurin. Berapa ini berapa pohon? Ada 9. 9 pohon. Dapat dari mana bibit? Untuk bibitnya diperoleh dari? Dari teman. Oh dari temannya. Beli atau dikasih? Dikasih. Aris memanfaatkan lapak di belakang rumah orang tuanya untuk menanam ganja. Jika sudah panen nantinya, ganja akan dicual dengan harga Rp75.000 setiap paket seberat 1,06 gram. Atas perbuatannya, pelaku oleh petugas bakal dijerat Pasal 114 Ayat 1, Subsidiar Pasal 111 Ayat 2, Cungto Pasal 132 Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman hukumannya hingga 20 tahun penjara. Terima kasih.